Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung di pelatihan UMKM BATS 2 lagi. Mungkin bagi teman-teman dari sosialisasi UMKM, selamat bergabung, selamat mengikuti pelatihan. Hari ini materinya akan dibawakan oleh Ibu Dhani, lumayan nih, agak-agak ngepul juga. Itu tentang pedoman standar akuntansi keuangan, PSAK sederhana. Selamat pagi semua di rungcap Anda, Ibu Dewi. Selamat pagi. Ini hari ini, saya selalu kalau hari Jumat sama hari Sabtu itu semangat. Karena hari Jumat ketemu sama UMKM Disabilitas, hari Sabtu ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Wah, itu paling benar-benar, paling buat semangat. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa sih, kata Bu Mega, kalau materi ketemu dengan materinya saya, banyak hal yang Bu Mega bahasanya buat kepalanya ngepul gitu ya. Mudah-mudahan hari ini nggak ngepul ya. Hari ini membahas terkait bagaimana kita membuat standar akuntansi keuangan sederhana. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa melakukan berbagai pengelolaan keuangan dan pengadministrasian keuangan minimal yang dibutuhkan. Saya akan mengenalkan hal yang basic sekali di dalam pengelolaan keuangan. Kemudian ada tambahan sedikit terkait dengan bagaimana sih kita tahu yang namanya neraca. Bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan kalau nanti akan dimasukkan ke dalam usulan proposal. Kalau misalnya mau pengembangan usaha, mencari investor, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah pada umumnya begini cara menghitung HPP. Nanti Bapak Ibu bisa coba melihatnya juga ya. Baik, jadi sebetulnya harga pokok produksi itu intinya adalah ada biaya tetap yang kita hitung dan ada biaya produksi yang kita hitung. Nah, di dalam biaya produksi, biaya variable yang kita hitung. Semuanya di dalam proses yang terkait dengan nilai-nilai produksi dan nilai-nilai yang lain terkait dengan produksi. Nah, kalau dipukul rata-rata sebetulnya boleh dimasukkan 10%-nya saja dari total gas, air, dan listrik. Itu berapa yang dibayarkan secara utuh oleh Bapak Ibu sekalian kalau masih gabung tadi dan ambil saja 10%-nya adalah untuk biaya utilitas. Jangan lupa Bapak Ibu, biaya tenaga kerja termasuk tenaga kerjanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita coba lihat nih, kalau kita sudah punya hitungan HPT tadi ya, berarti kita sudah bisa tahu nih berdasarkan bisnis model kita di kotak terakhir, kotak ke-9 keuntungan. Berapa besar sebenarnya keuntungan yang bisa kita ambil? Dari mana sumber keuntungan yang bisa kita peroleh di situ ya? Yang Bapak Ibu bisa kendalikan lebih banyak sebetulnya adalah di penjualan sendiri. Jadi, makin besar penjualan sendiri, itu akan makin membantu bisnis Bapak Ibu stabil. Penjualan sendiri ada dua model Bapak Ibu. Orang yang baru beli dan orang yang sudah menjadi loyal customer. Orang yang baru beli itu disebutnya dengan customer acquisition. Jadi, rekrut pelanggan baru. Nah, rekrut pelanggan baru itu jumlahnya harus banyak Bapak Ibu. Karena dari yang direkrut baru ini, itulah yang akan kita maintain, kita rawat untuk menjadi loyal customer. Nah, jadi loyal customer yang banyak akan membantu stabilitas usaha. Rekrutmen customer baru, pelanggan baru, itu akan membangun besar usahanya Bapak Ibu. Jadi, peningkatan usaha itu akan dikaitkan dengan berapa banyak pelanggan baru, artinya dikenalnya usaha Bapak Ibu. Dan satu lagi yang membuat stabil usaha ini, karena pelanggan total yang Bapak Ibu punya sudah ada loyal customer yang bertambah. Kemudian, kalau ada pinjaman misalnya, pinjamannya berapa yang kita peroleh dari situ. Nah, pinjaman ini nanti bisa saja masuk di dalam pengeluaran, bentuknya adalah pembayaran cicilan misalnya ya. Atau bunga cicilan misalnya. Itu akan bisa dimasukkan di transaksi pengeluarannya. Nah, dengan begini tahun bulanan, tiga bulanan, kuartalan ya, atau semesteran, atau tahunan, kita akan bisa tahu nih pendapatan kita tahun ini omsetnya berapa. Nah, proses ini Bapak Ibu, seat-nya sebenarnya jadi satu nih. Jadi, aktifa dengan pasifa harus balance, karena apa yang menjadi aktifa lancar dan aktifa tetap itu dibukukan di dalam periode tahunan dan nggak selalunya semua terisi. Karena bisa saja tidak ada peralatan yang diinvestasikan lagi, gitu ya, masih menggunakan yang lama, gitu. Dan pasifa, hutang-hutangnya misalnya kalau sudah terbayarkan ya dia akan nol semuanya, kalau nggak ada pinjaman, gitu ya. Sehingga hal ini akan bisa menjadi catatan ketika Bapak Ibu dinilai, terutama oleh bank misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, bagaimana kita melihat dari tahun ke tahun nih, ya. Tadi yang laba tadi, kan Bapak Ibu kalau sudah punya hitungan tahunan tuh enak banget tuh. Berarti Bapak Ibu bisa melihat, laba setelah pajak, ya, setelah dipotong pajak dengan nilai penjualan dikali 100%, itu ada namanya rasio laba. Nah, rasio laba ini, setiap tahun Bapak Ibu bisa perhitungkan. Kalau labanya itu meningkat, maka terjadi peningkatan rasionya. Nah, ini berbicara dengan produktivitas Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton!